Sinar mentari pagi menyenari gedung pertemuan yang sudah dihias sedemikian rupa. Balon-balon berwarna-warni menggantung ceria, menyambut kedatangan tamu undangan. Di tengah kerumunan pengurus organisasi citra yang didominasi kaum hawa, sosok wali kota Firta tampak menonjol. Senyum ramahnya terpancar saat ia menyalami satu persatu anggota organisasi yang sudah seperti keluarganya sendiri. Hari ini, organisasi yang ia dirikan, citra, merayakan ulang tahun ke-7. Wajah-wajah ceria dan penuh semangat menyambutnya, mengingatkan Firta pada saat-saat awal ia mendirikan organisasi ini dengan penuh harapan. Senyum mereka di wajah Ibu Wahyuni saat bertemu dengan Ibu Firta. Keduanya tampak begitu akrab bagai sahabat lama yang baru bertemu. Dengan penuh semangat, Ibu Wahyuni menggandeng tangan Ibu Firta menuju ruang pertemuan. Di sana, para pengurus organisasi menyambut kedatangan mereka dengan tepuk tangan meriah. Suasana hangat dan penuh keakraban langsung terasa saat Ibu Firta dan Ibu Wahyuni duduk berdampingan di tengah-tengah mereka. Tidak lama kemudian, acara syukuran pun dimulai. Ibu Wahyuni, ketua citra saat ini dengan nada penuh semangat, menyampaikan kata sambutan. Ibu Firta, sosok yang kita kagumi, telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi, kita semua mampu meraih cita-cita setinggi langit. Keberhasilan Ibu Firta menjadi kepala daerah adalah bukti nyata bahwa organisasi kita memiliki potensi yang luar biasa. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk mencapai prestasi yang lebih gemilang lagi. Saya mengajak seluruh anggota citra untuk terus berinovasi dan berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Bersama-sama, kita akan menciptakan generasi citra yang tangguh dan berdaya saing. Tegas Ibu Wahyuni, selain potong tumpeng, Ibu Wahyuni juga mengumumkan kejutan spesial untuk merayakan ulang tahun citra yang ketujuh. Tahun ini, kita akan mengadakan lomba mirip Ibu Firta. Siapa yang berani meniru gaya Ibu Firta yang khas? Seru Ibu Wahyuni disambut riuh tepuk tangan para anggota. Lomba ini akan menjadi ajang yang seru dan penuh kejutan. Kita akan adu bakat dan kreativitas untuk menampilkan sisi terbaik kita yang terinspirasi dari Ibu Firta. Tentu saja, kita akan meminta restu beliau terlebih dahulu. Mendengar kata mirip, senyum Ibu Firta sejenak memudar. Namun, ia segera bangkit dan menyampaikan pesan inspiratif. Lomba ini mengingatkan saya pada pentingnya menjaga nama baik dan reputasi. Kita semua pasti pernah mengalami tantangan dalam hidup, namun yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan terus melangkah maju. Saya harap lomba ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah sambutan penuh makna dari Ibu Firta, acara dilanjutkan dengan doa syukur. Suasana menjadi khidmat saat semua hadirin memanjatkan doa. Puncak acara adalah potong tumpeng. Dengan tangan gemetar karena haru, Ibu Wahyuni memotong tumpeng. Pucuk tumpeng yang melambangkan keberkahan itu kemudian dengan penuh hormat diserahkan kepada Ibu Firta. Tepuk tangan meriah mengiringi momen sakral tersebut. Saya persembahkan pucuk tumpeng ini kepada Ibu Firta sebagai bentuk penghormatan atas segala jasa dan dedikasinya. Ujar Ibu Wahyuni Senyum haru terukir di wajah Ibu Firta saat menerima pucuk tumpeng itu. Ia merasakan begitu banyak emosi berkecamuk dalam hatinya. Syukur, bangga, dan sedikit haru. Setelah acara santap bersama, Ibu Firta pamit kepada Ibu Wahyuni dan pengurus lainnya. Sambil berjalan menuju mobil dinas yang sudah menunggunya, ia merenung sejenak. Banyak hal yang telah ia lalui bersama organisasi ini. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kembali tertuju pada Fatih, anak Bu Anjar yang diadopsi oleh Pak Hendra. Ia belum juga menemukan titik terang mengenai keberadaan Pak Hendra. Rasa penasaran dan kepedulian masih menghantui pikirannya. Ibu Firta menekan nomor telpon Pak Hendra dengan perasaan campur aduk. Nada sambung terdengar panjang membuatnya semakin gelisah. Akhirnya, telpon diangkat. Assalamualaikum, maaf, ini nomor Pak Hendra? Sapa Ibu Firta? Iya, benar. Bu, ini anaknya. Bapak sedang sakit. Ibu siapa, ya? Jawab perempuan itu dengan suara lembut. Ini Ibu Firta, teman lama Pak Hendra. Saya ingin menjenguk beliau. Boleh saya datang ke rumahnya? Pinta Ibu Firta. Oh, tentu saja. Bu, Bapak pasti senang sekali kalau Ibu menjenguk. Perempuan itu terdengar ramah. Terima kasih banyak. Boleh minta alamat lengkapnya? Tanya Ibu Firta. Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat SMS. Setelah menutup telepon, Ibu Firta tersenyum kecil. Ia merasa semakin dekat untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Ibu Firta menutup ponselnya, matanya menatap kosong pada layar. Tak lama kemudian, notifikasi SMS masuk. Dengan jantung berdebar, ia membuka pesan itu. Alamat yang tertera di sana membuatnya terkejut. Tempat itu sangat dekat dengan SMA-nya dulu. Seketika, ingatan masa lalu menyeruak ke permukaan. Ibu Firta segera menghubungi Ibu Anjar. Setelah beberapa kali panggilan tidak terjawab, akhirnya panggilannya tersambung. Bu, saya ke rumah Ibu dulu. Setelah itu, saya akan langsung ke rumah Pak Hendra. Saya sudah dapat alamatnya. Ujar Ibu Firta dengan suara bergetar. Baik, Bu. Saya tunggu. Jawab Ibu Anjar. Suaranya terdengar ragu. Pak Hari melajukan mobil dengan hati-hati menuju rumah Bu Anjar. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan tentang hubungan antara Ibu Firta dan Bu Anjar. Ia yakin ada sesuatu yang penting yang ingin mereka bicarakan. Sesampainya di rumah Bu Anjar, Pak Hari memarkir mobil. Melihat mobil Ibu Firta berhenti, Bu Anjar langsung menghampiri dengan langkah cepat. Pak Hari sigap membukakan pintu untuk Bu Anjar. Terima kasih, Pak. Ucap Bu Anjar singkat. Suasana di dalam mobil terasa tegang. Ibu Firta menatap lurus ke depan, tangannya menggenggam eratasnya. Pak Hari sudah lihat SMS saya? Itu alamat Pak Indra. Agak jauh dari sini. Ujar Ibu Firta dengan suara pelan. Pak Hari mengangguk, matanya menangkap kilatan kecemasan di wajah Ibu Firta. Bu Anjar masih ingatkah Ibu dengan wajah Pak Indra dan Bu Gita? Saya punya firasat. Pertemuan kita kali ini akan mengungkap banyak rahasia. Ujar Ibu Firta dengan nada serius. Bu Anjar terdiam sejenak, matanya menatap lurus ke depan. Saya juga, Bu. Saya merasa ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan pada Ibu. Jawabnya. Baiklah, Bu. Kita bicarakan semuanya nanti di sana. Ucap Ibu Firta. Ucap Ibu Firta.